Intro Membicarakan sejarah Timor Leste tidak akan lepas dari sosok Sanana Gusmau. Mantan Presiden Timor Leste serta mantan Perdana Menteri ini adalah salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan negeri itu. Saat Timor Leste masih jadi bagian dari Republik Indonesia, Sanana adalah pemimpin perjuangan kelompok Valentil. Sebagai Panglima Valentil, Sanana memimpin perjuangan melawan pasukan ABRI yang menguasai Timor Leste. Tak heran kalau Sanana jadi salah satu orang yang paling dicari pasukan ABRI. Namun tidak mudah untuk menangkap Sanana karena ia selalu berhasil lolos dari sergapan pasukan ABRI. Rakyat percaya Sanana tidak mudah ditangkap karena punya kemampuan supranatural. Kabarnya ia bisa menghilang tanpa jejak meski sudah dikepung dari berbagai penjuru. Selain itu menurut kabar, guru spiritualnya juga memberinya kemampuan kebal peluru. Boleh percaya atau tidak, tapi kenyataannya Sanana berhasil lolos selama 16 tahun. Akan tetapi pasukan ABRI tidak menyerah begitu saja. Awalnya adalah peristiwa serangan pasukan bersenjata di Mercado Baucau pada hari ABRI 5 Oktober 1992. Serangan yang menewaskan seorang prajurit ABRI itu membuat satuan tugas pasukan khusus 10 bergerak cepat. Satgas Pasus 10 yang menjadi bagian dari Kopassus berhasil mengungkap jaringan orang-orang yang berhubungan dengan Sanana. Orang-orang tersebut diintrogasi namun tidak mudah untuk memperoleh keterangan. Baru setelah dikorek keterangan dari anak buah Sanana yang bernama Akasio, Kopassus memperoleh gambaran tempat persembunyian Sanana. Sanana diduga bersembunyi di rumah anggota polisi Kopral I Agusto Pereira di desa Lahane Barat, Bili. Tanpa membuang Satgas Pasus 10, dibawah pimpinan Kolonel Simbolon segera bergerak agar buruan tidak lolos. Tanggal 20 November 1992, pukul 5 pagi, tim pemburu bergerak ke rumah sasaran dengan tiga mobil. Pada pukul 6 pagi, serbuan dilakukan dan pasukan langsung menguasai rumah itu. Hanya saja pasukan tidak menemui Sanana di kamar persembunyiannya. Namun, pasukan itu tidak merasa heran karena memang menurut briefing sebelum penyerbuan mereka tahu Sanana bersembunyi di sebuah lubang. Tidak perlu lama-lama untuk menemukan lubang persembunyian itu di bawah tumpukan baju di lemari. Pasukan itu segera menodongkan senjata laras panjang meminta orang di dalam segera menyerah. Tanpa banyak perlawanan, orang yang berada di dalam lubang menyerah. Orang itu hanya pakai celana pendek, tanpa baju dan wajahnya ketakutan. Setelah dilakukan pengecekan tato di kepalan tangan kiri, pasukan memastikan orang itu adalah Sanana Gusmau. Pada tanggal 21 November 1992, Sanana sudah diterbangkan ke Denpasar dan ditahan di markas polisi militer Kodam 9 Udayana. Setelah pendekatan selama tiga hari, tanggal 24 November 1992, Sanana menandatangani surat pernyataan pro-integrasi kepada Republik Indonesia. Dua minggu kemudian, Sanana sudah tampil di publik dan membacakan pernyataannya. Karena penangkapan Sanana ini, maka PBB tidak jadi menjatuhkan sanksi kepada pemerintah Republik Indonesia atas peristiwa Santa Cruz setahun sebelumnya. Padahal PBB sudah siap menjatuhkan sanksi pada sidang Konvensi HAM PBB di Genewa Desember 1992 atau satu bulan kemudian. Sanana sendiri pada tahun 1993 diadili didili dan difonis penjara seumur hidup. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.